Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Omasyu kali ini dalam video saya, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah tabel dengan menggunakan Microsoft Word baik langsung saja, tentu yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengubah kertasnya terlebih dahulu kita klik layout kali ini saya akan pilih A4 saja karena pada umumnya kertas ukurannya A4 kemudian berikutnya saya akan memiringkan posisinya jadi kalau seperti ini bentuknya berdiri atau potret kita klik landscape kita klik orientation kemudian pilih landscape nah seperti itu jadi masih dalam menu layout kita klik orientation pilih landscape untuk memiringkan kertasnya jadi kalau kita perkecil teman-teman bisa lihat posisinya miring seperti ini nah berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan klik insert pilih tabel nah disini teman-teman bisa menggunakan dua metode cara pembuatan tabel bisa juga dengan misalkan saya pengen membuat kolomnya 5 rownya 3 berarti kita ke samping 5 ke bawah 3 atau langsung ke bawah 3 ke samping 5 seperti ini kemudian di klik atau juga cara berikutnya klik insert pilih tabel pilih insert tabel nah disini teman-teman bisa menentukan kolom dan rownya secara manual disini saya akan masukkan 7 saya akan masukkan 6 disini saya akan masukkan saya akan coba 4 kemudian oke maka tabelnya akan terbentuk tabel ini saya akan contohkan pembuatan jadwal pelajaran disini baik kita akan masukkan misalkan disini saya masukkan senen berikutnya selasa nah contoh seperti ini disini kita akan memasukkan pelajarannya jadi ini sudah ada senen selasa rabu kamis sabtu jika teman-teman pengen memperbesar teksnya teman-teman bisa dengan cara memblok bagian ini kita klik pada bagian home kemudian pilih size misalkan 20 kita klik oke nah berikutnya kita masukkan pelajarannya saya akan masukkan bahasa Indonesia kemudian matematika ops maksud saya saya akan coba beri istirahat baru berikutnya matematika nah lakukan hal yang sama kita blok kemudian kita perbesar size-nya kemudian beri bold untuk mempertebal teksnya kita masukkan terlebih dahulu pelajaran-pelajaran yang ada disini selamat menikmati 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 tadi, dan paste kalau tulisannya terasa lebih besar, kita blok lagi kita akan perkecil ini saja sudah cukup, kemudian jika teman-teman pengen memposisikan tulisannya berada di bagian tengah, kita blok terlebih dahulu teman-teman bisa klik center atau pada bagian layout, klik pada bagian center, allegiance center maka secara otomatis textnya akan berada di tengah, kemudian juga dimisahkan kita ingin membuat satu row lagi di atas, tapi posisinya di atas, teman-teman blok teman-teman bisa menggunakan insert above, seperti ini atau seperti tadi jadi fungsinya sama saja klik kanan, pilih insert insert row above jadi kolom yang menambahkannya ada di atas terus bagaimana cara untuk menyatukan bagian ini jadi satu kotak ini disebut dengan cell, jadi kalau cell-cell ini mau kita gabungkan juga bisa kita blok semuanya teman-teman bisa klik merge cell atau klik kanan sama saja klik kanan, pilih merge cell seperti ini kita akan memasukkan hari nah kemudian apa namanya kita lupa memberi nomor akan saya tambahkan juga kita blok seperti ini kemudian kita masukkan kolom sebelah kiri, kita klik layout insert sebelah kiri nah disini kali ini saya akan merge cell yang ini kita beri nomor NO kemudian kita masukkan 1 2 dan 3 kita blok kita beri center nah kalau teman-teman perhatikan bagian NO ini posisinya memang ada di tengah tetapi dia ada di atas bagaimana cara menaruhnya supaya pas ada di tengah kita blok pada bagian ini kita pilih layout dan pilih lagi center untuk ini jadi kalau hanya centernya saja dia posisinya ada di atas tapi kalau kita lebih fokus klik layout maka posisinya akan ada di tengah layout pilih allergen center maka posisinya ada di tengah kemudian untuk bagian ini kita akan membuatnya menjadi miring kita blok nah seperti ini terus bagaimana jika ingin diperbesar tentu saja bisa teman-teman bisa memperbesarnya saya akan coba perbesar seperti ini contohnya nah kemudian teman-teman juga bisa membuatnya apa ya menjadi lebih artistik kita akan coba merubah warnanya untuk hari senin kita rubah warnanya merah kita rubah semuanya jadi hijau kuning mungkin ungu nah itu adalah contoh sederhananya bukan hanya itu teman-teman juga bisa merubah apa tipe teksnya kita blok terlebih dahulu tentu saja kita pilih algerian atau yang lainnya terserah teman-teman sukanya teks apa tentu saja bisa dirubah untuk bagian-bagiannya kita perkecil teksnya supaya tidak rusak ini dia contohnya berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan coba membuat disini jadwal pelajaran misalkan teman-teman boleh mengetikannya secara manual tetapi jika teman-teman mau bisa menggunakan secara yang sama klik insert kali ini saya akan menggunakan shape kita buat kotaknya kita klik kanan pilih ad-d-text kita ketikan disini jadwal pelajaran untuk kelas kelas satu misalkan kelas 1 C contoh saja seperti ini kita blok kemudian teman-teman berubah lagi ukurannya tentu saja bisa dilebarkan kita blok nah seperti ini nampaknya nampaknya terlalu terlalu besar saya akan perkecil teman-teman juga bisa merubahnya lagi untuk tipe textnya saya akan menggunakan ini dia kemudian kita rubah warnanya nah untuk bagian kotaknya kita klik kanan oh maaf maksud saya kita klik pada bagian kotaknya kemudian pilih format kita akan membuatnya menjadi no fill kemudian untuk berikutnya ups tampaknya saya salah klik ini ternyata text kita masukkan warna textnya hitam ini dia maksud saya shape fillnya kita beri no fill untuk lainnya kita pilih no fill kenapa saya menggunakan kotak untuk memasukkan textnya karena dengan begini saya bisa memindahkan textnya kemanapun saya inginkan seperti ini jadi ketika apa namanya ketika saya pengen memindahkannya dia tidak merubah apapun yang sudah ada sudah ada pada jadwal seperti itu baik itu saja contoh sederhana tentang bagaimana cara membuat tabel pada pada microsoft word yang saya gunakan adalah microsoft word 2016 tapi tentu saja teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan microsoft word 2007 2010 atau bahkan 2013 karena memang tampilannya sama menurut saya kita tambahkan sedikit disini akan saya contohkan tahun pelajaran saya akan mengatikannya baik berikutnya tentu saja setelah teman-teman membuat tabel ini teman-teman bisa men-save jadi silahkan di print kemudian ditempelkan di dinding kelasnya kita klik file kita klik save kita klik browse nah teman-teman bisa menaruhnya di dokumen atau dimana saja saya menaruhnya disini seperti ini kita klik save maka kalau kita close kita buka nah ini dia jadwal pelajaran kalau kita buka dia akan muncul lagi baik itu saja contoh dari saya tentang bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan microsoft word terima kasih sudah menyaksikan assalamualaikum selamat menikmati